Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami akan mempresentasikan sebuah kegiatan pengabdian Dengan judul peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten dan kota Bogor Melalui penguatan kurikulum dan pendidikan karakter Di tingkat SD dan SMP, pembelajaran bagi sistem alamiah otak atau SIPAO Bagi GPK di sekolah inklusif serta edukasi hak dan kewajiban bagi tahanan Tim pengusul pada kegiatan pengabdian ini terdiri dari Ketua Zahrausun Latifah SAG MPDI Anggota Dr. Rasmitadila MPD, Dr. Endeh Suhartini SHMH Proposal ini merupakan proposal bantuan pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwa Rupa PTS Sekretariat Dijendikti Riset dan Teknologi Dijendikti Riset dan Teknologi Kemendikbud Riset dan Teknologi Yang melatar belakangi adanya kegiatan pengabdian ini adalah Situasi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung Sehingga menimbulkan adanya adiksi terhadap alat komunikasi dari peserta didik Banyak sekali konten yang tidak mendidik yang kemudian tidak dapat difilter Apalagi dengan minimnya pendampingan dari orang tua Isu karakter juga turut mengemuka di sini Sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual Baik di kalangan masyarakat maupun justru di lingkungan sekolah Kebijakan sekolah yang saat ini mungkin masih belum mendukung Adanya sanksi terhadap pelaku penyimpangan seksual Pembelajaran di kelas inklusif juga masih membutuhkan dukungan Ataupun pendampingan Dengan minimnya resiliensi ataupun kemampuan untuk bisa bertahan Bagi peserta didik dengan situasi pandemi yang baru saja menimpa mereka Sehingga dibutuhkan peningkatan kualifikasi bagi guru GBK Ataupun guru pendamping kelas bagi anak-anak inklusif Melalui metode SIPAU Edukasi bukan hanya untuk sekolah saja Tetapi juga bagi warga binaan yang merupakan bagian dari masyarakat Diperlukan adanya pemahaman hak dan kewajiban Karena hingga saat ini pemahaman terhadap hak dan kewajiban Dari warga binaan juga masih sangat minim Sehingga menimbulkan adanya jaringan narkoba dari lapas Untuk itu perguruan tinggi dalam upayanya untuk berkontribusi terhadap masyarakat Melakukan kegiatan pengabdian ini dengan tujuan dan manfaat Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Dan keterampilan tenaga pendidik tentang penyusunan struktur kurikulum Kebijakan perencanaan strategi sekolah dan metode SIPAU bagi GBK sekolah inklusif Begitu juga di kalangan warga binaan Diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan warga binaan Tentang hak dan kewajiban Untuk itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pendampingan Maupun edukasi terhadap bahaya narkoba dan juga pemahaman tentang hak dan kewajiban Penelitian ini merupakan Kegiatan pengabdian ini merupakan kolaborasi dari dua fakultas Yaitu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Serta fakultas hukum Dan melibatkan empat program studi Yang merupakan hilirisasi hasil penelitian Dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi Kepada sekolah SD, SMP maupun warga binaan Untuk meningkatkan IKU 5 Yaitu hasil kerja dosen digunakan untuk masyarakat Dan juga IKU 7 Yaitu kolaboratif dan partisipatif Ada pun indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini Diharapkan nantinya setelah adanya kegiatan pengabdian ini Akan tersusun struktur kurikulum terintegrasi pendidikan karakter di sekolah sasaran Juga akan terbentuk adanya inisiasi kebijakan terkait penyimpangan seksual di sekolah Kemudian meningkatnya pemahaman guru GPK tentang metode SIPAU Meningkatnya pemahaman anak-anak inklusif dan kemampuan resiliensi dalam pembelajaran Serta meningkatnya pemahaman warga binaan tentang hak dan kewajiban Dan pemahaman warga binaan tentang bahaya narkoba Pelaksanaan program pengabdian ini mengacu kepada 4 hasil penelitian unggulan terbaik program studi Yang didanai oleh Kemendikbud Ristek Diti yang akan dijadikan sebagai subjudul kegiatan pengabdian Sasaran kegiatan pengabdian adalah SD, SMP, Sekabupaten Bogor dan Warga Binaan Lapas, Paledang, Kota Bogor Metode pelaksanaan akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, edukasi dan juga pendampingan Tim pelaksanaan pengabdian adalah 16 dosen dengan melibatkan 45 mahasiswa Berikut adalah deskripsi kegiatan Yaitu bahwa kegiatan pengabdian ini didasari pada 4 judul penelitian terbaik Yang ada di prodi di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Serta Fakultas Hukum dengan tim pengusul pengabdian yang terdiri dari 16 dosen Ada subkegiatan pengabdian yang akan dilakukan diantaranya adalah pendampingan Workshop dan edukasi serta pembinaan Kegiatan juga dalam bentuk pelatihan, workshop, pelatihan kepada kepala sekolah Kepada tenaga pendidik di sekolah-sekolah sasaran Juga dilakukan edukasi dan pembinaan hukum warga binaan tentang hak dan kewajiban Di Lapas Paledang Bogor Tujuan strategis dari kegiatan, dari setiap kegiatan pengabdian yang ada di sini adalah Untuk penguatan program pendidikan karakter di sekolah berorientasi pelajar Pancasila Kemudian untuk mendisiminasikan model pembelajaran berbasis SIPAUD Bagi GPK di sekolah inklusif Untuk menghasilkan kurikulum muatan lokal dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual remaja Untuk peningkatan pemahaman warga binaan tentang hak dan kewajiban Di warga binaan di Lapas Paledang Bogor Berikut adalah lokasinya yaitu berada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor Luaran dari pengabdian ini adalah empat publikasi artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Empat video pelaksanaan pengabdian dan empat laporan hasil pengabdian Sekian presentasi dari kami Ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Dijen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Wallah ya qulul haq wa wa ya disabil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!